Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore sahabat-sahabat semua dimanapun anda berada yang masih tetap aktif di channel saya di roi otomotif kali ini video saya adalah tentang cara penyetelan karbulator motor supra lama disini saya akan menjelaskan tentang cara penyetelan pada karbu posisi mesin kita hidupkan yang pas kita tergantung pada suara mesinnya atau suara enteng beratnya pada karbu sedangkan pada karbu yang posisinya suaranya berbet-berbet itu kadangkala kalau kita setel yang lebih ringan yaitu biasanya kalau orang penyetelan kalau kita adakan penyetelan biasanya tiga setengah atau dua setengah itu enggak jadi jaminan karena kita melihat posisi suara mesin dan pas na pasnya suara pada karbu kita coba kita saja kita langsung kita mulai kita setel karbunya kalau disini posisi mesin terasa berat dan suaranya terasa berat dan terasa cara berat dan berat sekali caranya kalau suara yang seperti ini cyara Eh ya berarti betul ke badan-betulいきya selama Inamina ini kita gitu kan Kedepas ini ini bisa ngomong ke depan . Setelah itu kita puka ke belakangsa cari yang lebih enrek. Tergantung suaranya nanti enen langit beratnya pada suara kalau ngasih suara yang masih berat kita pukar lagi ini terasa eneng kita tergantung pada suara pada karbunya kalau terasa berat kita pukar lagi jangan kita mengandalkan 3.5 atau 2.5 itu tergantung pada karbunya kita menyesuaikan pada karbunya disini tasonernya kurang bagus kita lihat pada pengapiannya pada busi kita lihat renggang rapetnya busi nah disini businya kurang renggang ya kalau busi ini masih kurang renggang otomatis tasonernya kelang-kelang samanya kurang normal tidak bisa stabil ya kita renggangkan dajah dan disini businya hitam semua dikarenakan pada karbunya ini ya itu kelebihan bahan bakar pada supir besar atau supir kecil yang terlalu oblak makanya kita kalau kita nyetel karbulatornya kita tergantung pada suara mesinnya bukan tergantung pada setelannya di angin-angin nah kerenggangannya harus seperti ini nanti kelang samanya sangat enak ya tapi kalau nanti kerenggangannya cuma sedikit motornya otomatis walaupun kita setel nanti kelang samanya tidak enak nanti kita lihat pada jarumnya yang disini ya apakah terlalu ke bawah atau ke atas di sini kelang samanya dapat ya nah seperti ini dan juga kita gas mentok tidak mati ya arti ini setelannya sudah dapat kalau kita gas mentok seperti ini ya seperti ini kita ini kan ada telat bensin berarti setelannya tidak pas tapi disini kita gas mentok pun tidak ada gambatan berarti setelan pada saat ini jangan tergantung pada kita memutar yaitu 3 setengah atau 2 setengah tidak kita melihat pada suara mesin ya kalau suaranya masih berbet kurang enak kita putar lagi kita cari yang lebih aneh tapi kalau kita tidak memutar di bagian pada putaran antara angin dan bensin ini kita putar banyak masih tidak enak kita lihat pada jarumnya apakah jarumnya ini setelannya terlalu beros atau ganjangnya itu ikut naik ya dan kalau itu sudah diberesi semua kita lihat pada sekuirnya dalam sini yang besar atau yang kecil apakah terlalu besar atau lubangnya ada yang menghambat itu caranya kira sudah selesai sekali kata cara penyetelannya kita bisa mengoreksi mengoreksi sendiri kita bisa mengangan-angan sendiri bukan tergantung pada panduan kita kita harus menyesuaikan dengan suara oke terima kasih jangan lupa subscribe like juga di komen terima kasih